Bapak terima kasih Tuhan, Engkau di tengah-tengah kami, Engkau yang beracara dan berbicara memberkati gereja-Mu di Ablep Jam Langka BC. Kuduskan setiap kami, kuduskan hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya menyampaikan pesan-Mu, curahkan pencerahan dan roh kudus Tuhan untuk memberkati kami semua Tuhan. Kami serahkan waktu yang indah ini ke dalam tangan-Mu, darah Yesus membungkus kami, kuduskan setiap kami, kuduskan ruangan, jauhkan dari segala pencuri firman Tuhan. Semua rocak di udara kami hancurkan kuasa-Mu dalam nama Yesus. Enyah kau ibus keluar dari ruangan ini dari hati dan pikiran kami, supaya kami hati terus Tuhan melekat kepadamu, Merindukan Tuhan sabdamu, merindukan firman-Mu senantiasa. Terima kasih Bapak kami serahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu, di dalam nama Yesus. Hamba mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Shalom. Selamat malam ya. Gimana semua baik-baik? Keadaan sekarang memang kurang baik ya, tapi tetap kita jangan takut tetap setia, tetap semangat untuk mencari Tuhan. Amen. Hari demi hari begitu cepat berlalu ya, sudah bulan Desember. Kita gereja buka sudah hampir dua tahun ya, nanti tanggal 2 Januari sudah pas dua tahun semenjak pandemi ya. Jadi kita mengucap syukur, kita terus tidak henti-henti untuk berdoa, tidak henti-henti untuk senantiasa mencari wajah Tuhan dan semangat untuk melayani Tuhan. Walaupun kondisi memang mungkin tidak baik ya, keadaan lagi pilpres lah, masalah begitu banyak, belum lagi pekerjaan, belum lagi pelayanan. Tapi satu hal, kita jangan fokus dengan masalah, amin. Jangan fokus dengan masalah. Kalau kita dengan fokus dengan masalah tidak akan habis hidup ini ya. Kita lebih prioritaskan fokus kepada Tuhan, fokus kepada panggilan Tuhan, fokus kepada kekekalan untuk membangun manusia roh kita. Amen. Hari ini saya mau ajak kita bersama-sama untuk tentang membangun rumah Tuhan sesuai karunia. Kita tahu sampai hari ini kita visi-visi tetap membangun rumah Tuhan. Rumah Tuhan bukan gedung ingat-ingat ya, rumah Tuhan adalah manusia. Kenapa harus dibangun kita tahu manusia yang penuh dosa ini yang hidup hancur-hancuran ini yang akan dijadikan rumah Tuhan lewat saudara dan saya. Ini adalah misi Bapak ya. Misi Bapak bagaimana? Misi Bapak untuk menghadirkan kerajaan Allah di bumi ini. Karena bumi ini penuh, sudah jatuh ke dalam tangan iblis. Dan bumi ini sudah rusak dan hancur ya. Sampai orang yang pertama kali Tuhan ciptakan yaitu Adam pun gagal. Akhirnya Tuhan menjelma sebagai manusia datang ke dunia ya. Untuk menyampaikan misi ini lanjutin apa yang telah gagal oleh Adam melakukan. Akhirnya Tuhan Yesus menjelma sebagai manusia datang ke dunia lagi ya. Untuk menghadirkan kerajaan Allah untuk makanya ini adalah misi Bapak ya. Saudara dan saya dipakai Tuhan untuk membangun rumah Tuhan. Karena di sekeliling kita begitu banyak rumah reruntuhan. Rumah hancur, rumah yang rusak, rumah yang binasa. Karena kita tahu iblis saja mau mencari tempat untuk tinggal orang kerasukan. Kan iblis tinggal di dalam tubuh kita kan. Demikian juga setelah Tuhan kerjakan keselamatan di atas kayu salib. Tuhan naik ke surga ya. Ya Yesus sudah kembali ke surga dicurahkan rohnya kemana. Dia mau tinggal di dalam kita semua. Ya kita adalah tempat tinggalnya roh kudus. Makanya kita adalah rumah Tuhan. Makanya orang mungkin merasa heran kok membangun rumah Tuhan gitu. Jadi setiap kita yang sudah dipenuhi roh kudus berarti kita sudah tinggal di dalam hati kita. Tapi bukan cuma sampai cukup tinggal di dalam hati kita. Tuhan juga mau ingatkan kepada kita setelah kita dipenuhi roh kudus kita sudah terima keselamatan. Kita adalah orang dipilih ya. Dipilih dari dunia yang sekian jutaan. Kita ini orang yang spesial di mata Tuhan. Dia Tuhan memanggil kita, memilih kita menjadi anaknya setelah kita terima Tuhan Yesus. Akhirnya roh kudus yang dicurahkan setelah kita di Bapis. Pakul dicurahkan dalam hati kita. Tujuannya roh kudus untuk mau bersama-sama dengan kita. Kita ini adalah alatnya Tuhan. Untuk dipakai alatnya Tuhan untuk menghadirkan kerajaan Allah di bumi ini. Untuk tujuannya untuk menjadi alatnya Tuhan. Untuk menyelamatkan. Makanya membangun rumah Tuhan. Visi-misi kita tetap ya. Nanti akan dijabarkan masih banyak ya. Nanti kita mungkin atur waktu untuk bertemu dengan pekerjaan dan kita sampaikan. Jadi membangun rumah Tuhan. Sekarang malam ini saya mau sampaikan. Membangun rumah Tuhan sesuai karunia. Mari kita baca kolose 3.12. Kolose 3.12. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya. Kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan dan kesabaran. Jadi kita tahu kita adalah orang pilihan. Orang pilihan yang dikuduskan lewat baptisan, dipenuh roh kudus dan dikasihinya. Jadi kenakanlah belas kasihan. Seseorang kalau di hatinya tidak mempunyai belas kasihan seperti fitman Tuhan katakan ini. Yang tadi Aceh yang sampaikan tiba-tiba itu benar ya confirm gitu loh. Benar-benar kita hanya mempunyai hati belas kasihan untuk membangun rumah Tuhan. Karena kalau tidak ada belas kasihan kepada orang-orang yang terhilang. Orang-orang yang belum bertobat, orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Tidak ada kemurahan, kerendahan hati, roh yang lemah lembut dan kesabaran. Kita tidak sanggup membangun rumah Tuhan. Amen. Jadi kalau pakai kekuatan sendiri kita tidak sanggup. Makanya setiap kita harus mempunyai hati belas kasihan kepada orang di sekeliling kita. Itulah belas kasihan dari roh kudus. Menjama kita untuk mengasihkan jiwa-jiwa yang terhilang. Kalau kita mempunyai belas kasihan, saya tiap hari merasakan lihat A begini kasihan, lihat B begini kasihan, lihat C begini bagian. Tiap hari rasanya hati ini gimana? Aduh hati ini rasanya sedih, bukan sedih gitu. Rasanya pikirkan ini orang aduh sakit. Ntar ditelepon, ntar membuat saya terganggu lagi. Aduh doain dia supaya dapat kesembuhan mukjijat. Walaupun kita ini sebagai alat Tuhan, kita harus bekerja sama dengan Tuhan. Kalau kita tanpa bekerja sama dengan Tuhan, jadi kita tidak bisa menjadi alat Tuhan. Orang tidak bisa melihat Tuhan, harus melihat kuasanya, karunia-karunianya. Kita lihat, kita tahu 21 karunia yang telah Tuhan siapkan bagi kita. Lima jawatan ya di Ephesus 4, mungkin enggak saya buka kali ya karena banyak ya saya akan jabarkan. Lima karunia jawatannya itu Nabi Rasul Gembala Pengajar Penginjil. Lima karunia ya dan tujuh skill ya kemampuan, nubuat, melayani, mengajar, menasihatin, membagi-bagikan, memberi pimpinan. Kemurahan itu di Roma 12 ayat 5 sampai 8 dan juga sembilan alatnya yaitu hikmat, pengetahuan, iman, menyembuhkan, mujijat, nubuat, membedakan roh, bahasa roh dan napsukan bahasa roh yaitu di 1 Korintus 12 ayat 11 7 sampai 11. Itu 21 karunia yang telah Tuhan berikan kepada kita sebagai hambanya ya untuk bekerja sama untuk membangun rumah Tuhan. Makanya siapapun membangun rumah Tuhan, bukan dengan kekuatan sendiri harus sesuai dengan karunianya, harus sesuai. Kenapa kalau tidak sesuai rumah itu tidak terbangun. Jadi setiap kita saya percaya Tuhan memberikan karunia yang luar biasa seperti kita bangun rumah ini. Rumah ini bisa terbangun pasti perlu apa? Gergaji lah apalagi macam-macam alat-alatnya kan. Kalau tidak ada bagaimana bisa bangun rumah Tuhan, bangun bisa jadi rumah. Demikian juga rumah rohani, rumah yang tempat tinggalnya roh kudus itu juga perlu alat-alat skill-skill jawatan kemampuan yang Tuhan berikan kepada kita. Jadi harus sesuai ada orang yang jadi nabi, ada yang jadi rasul, jadi gembala, jadi penginjil, jadi pengajar. Belum tentu lagi karunia motivasi, yang seru saya lihat karunia motivasi. Bagaimana nubu itu biasa melayanin, kita melayanin mereka-mereka lewat pelayanan kita orang terjama, kita pergi kunjung orang, besu orang itu juga melayanin juga. Yang mengajar, menasihatin, jadi banyak orang yang mempunyai karunia yang sangat luar biasa saya melihat. Tapi ada juga dia punya tapi gak dipakai, ada yang gak berani, ada orang saya tahu dia karunia kesembuhan. Setiap kali dia doakan orang sembuh, tapi kadang-kadang dia merasa aduh saya gak berani, nanti biar saya yang doa. Jadi sebenarnya kita semua harus berani melangkah, kalau memang itu karunia telah Tuhan berikan kepada kita di bidang karunia kesembuhan, ya kita doakan aja, kita gak usah, karena yang membuat sembuh kan bukan kita, tujuan kita sebagai alat kita hanya mau melangkah sebagai alatnya Tuhan untuk memberkati orang. Karunia diberikan kepada kita, ingat dipakai untuk memberkati orang. Amen, dipakai untuk mempermuliakan Tuhan supaya rumah-rumah terbangun, supaya jangan ada rumah-rumah Tuhan, itu yang Tuhan mau. Jadi ini harus dipakai, jangan dikubur. Banyak orang mempunyai karunia yang saya lihat, ada orang bisa pintar nasihat, dia ngomong orang pasti mau dengar. Itu luar biasa loh, itu bukan semua orang miliki karunia itu. Tapi kalau kita sudah miliki, jangan dikubur, jangan dikubur itu benar-benar untuk menjadi alat untuk memuliakan Tuhan. Lewat saudara dan saya kita ini, kita bisa membangun orang seperti nubuat, seperti apa lagi, mu'jijat, kesembuhan. Itu semua dipakai harus sesuai dengan karunia, sesuai dengan apa yang Tuhan berikan kepada kita, kita harus dipakai gitu. Jangan sampai merasa saya tidak sanggup, saya tidak berani. Ada orang pintar mengajar, saya lihat dia luar biasa. Ini pengajar juga dahsyat, bukan semua orang bisa mengajar. Ada orang mengajar, aduh enak sekali ya, langsung apa, nyerap gitu, resap gitu loh. Langsung merasa mengerti ya, seperti Kak Edy ya, penatua Pak Edy Leo. Itu dia bisa pagi sampai malam mengajar tanpa lihat teks. Saya benar-benar dahsyat, tapi dia sudah 40 tahun melayani ya. Itu memang roh pengajaran. Memang itu juga kita harus di asah ya, semua karunia yang Tuhan berikan kepada kita harus di asah. Terutama nubuat, kita tahu nubuat. Bukan semua orang juga bisa nubuat, tapi Tuhan mau kita semua harus melatih diri untuk bernubuat. Bernubuat itu semuanya sebenarnya itu cuma satu iman untuk melakukannya. Kalau waktu kita mau menubuat sesuatu, kita tanya Tuhan, Tuhan pesan apa buat ini, ah ini. Kalau di komsel selalu kita ngobrol-ngobrol dengan Tuhan, Tuhan ada pesan apa di antara tim. Kalau untuk ibadah besar enggak mungkin kita bisa lakukan nubuat ya. Harus di dalam kelompok kecil. Kalau pada waktu kelompok kecil kita bernyembah, berdoa ke Tuhan, ah tiba-tiba dia bisa taruh perkataan di hati kita. Mungkin tiba-tiba aku merasa dia lagi sedih. Tiba-tiba kita langsung harus sampaikan, jangan disimpan, jangan merasa enggak enak. Dia mungkin lagi tiba-tiba dia lagi sakit pinggang, dia langsung nyamperin. Saya boleh enggak saya doakan ya, Tuhan taruh di hati saya kamu sakit pinggang. Tapi di uji, kalau saya selalu minta orang uji, di uji apa benar. Jadi kalau kita makin pakai karunia ini, makin tajam. Seperti pisau, makin di asa makin tajam, makin di asa makin tajam. Awal kita memang, kayak dulu kita juga rasanya takut mau doain orang, mau ngomong apa saja. Dulu kalau saya dengar sesuatu, Tuhan pesan sesuatu, saya bisa takut, bisa enggak berani sampaikan awal-awal di jam lang. Saya takut sekali. Jadi saya rasa enggak tahu mau bagaimana nyampaikan. Mungkin kata-kata kita enggak terlalu lancar kali ya. Jadi kita mau nyampaikan takut. Apalagi yang kadang yang Tuhan taruh itu yang ngeri-ngeri pun ya dosa dia, bongkar dosa dia. Jadi kadang-kadang kita takut sekali nyampaikan sesuatu. Kadang saya berdoa berhari-hari baru saya berani nyampaikan gitu loh. Jadi tapi lama-kelamaan saya terus minta hikmat Tuhan. Tuhan beri saya hikmat bagaimana menyampaikan. Supaya orang dengar bisa terima. Bukan karena kita ini bisa, kita ini tidak tahu apa-apa. Tapi kalau Tuhan mau pakai kita, kalau hati kita terbuka untuk menolong orang, ya kita langsung berani nyampaikan dan mau. Kan ada orang kadang-kadang dia tahu Tuhan taruh sesuatu di hati dia, dia enggak mau ngomong. Enggak, saya takut enggak berani ngomong. Saya bilang kalau cara begini, nanti Tuhan roh kurus tidak akan pesan apa-apa lagi di hati kita. Betapa sayang, itu karunia yang Tuhan berikan kepada kita. Kalau memang ada sesuatu ya kita sampaikan tapi sampaikan dengan hikmat. Tapi ingat, bukan nakut-nakutin orang, bukan marah-marahin orang, tapi kita nyampaikan dengan harus selalu menguatkan, menasiharkan dan membangun orang. Dan menghibur orang, bukan menakut-nakutin orang. Kalau nubuat ya, saya melihat dalam firman Tuhan, Tuhan begitu dasyat. Orang Tuhan, kuasa Tuhan bekerja lewat kita-kita ini alat-alatnya Tuhan, hamba-hambanya. Orang enggak mungkin bisa mengenal Tuhan terutama jiwa baru. Tapi lewat karunia-karunia rohani yang begitu dasyat, 21 karunia ini. Seperti mujijat, seperti kesembuhan. Itu dasyat sekali, membeda-bedakan roh, itu dasyat sekali. Supaya orang bisa melihat, wah Tuhannya benar-benar ada. Sampai orang akan terkagum-kagum dengan Tuhan. Lewat saudara dan saya, amin. Jadi kita harus berani menyampaikan, harus berani berbuat, melakukan ini. Karunia ini menyampaikan pesan-pesan Tuhan, apapun yang telah Tuhan berikan kepada kita. Kita harus salurkan. Jangan kita merasa saya tidak mau, saya malu. Ada beberapa bilang saya malu. Ada yang takut, enggak berani. Harus berani. Sebenarnya di tempat ini saya melihat ya, kita ini semua cukup tajam di abalop jambang KBC. Saya selalu kemarin waktu ngobrol dengan Pak David Basuki, kita ngobrol ya. Kan mereka tim independen, tim pengajaran kita bertemu dan kita pemimpin. Saya ngobrol. Jamlang, terus serang, ya kita jamlang orang yang sederhana, orang yang benar-benar polos, sungguh-sungguh, banyak yang sungguh-sungguh mencari Tuhan. Disitulah saya melihat ketajaman roh mereka itu luar biasa. Maksudnya karunia, roh kurus bekerja sangat dasyat di tempat ini. Bisa penglihatan, bisa tiba-tiba mimpi tentang hal yang akan datang, mimpi dengan masalah orang. Berarti itu untuk Tuhan itu berbicara dengan dua tiga macam cara, lewat mimpi, penglihatan pernyataan-pernyataan roh yang di sini firman Tuhan katakan. Makanya saudaraku, kita ini semua adalah alatnya Tuhan, amin. Kita ini semua Tuhan mau pakai. Sekarang sudah urgent waktunya, sekarang dunia ini sudah penuh dengan kejahatan. Orang penuh dengan masalah, penuh dengan tekanan, penuh dengan masalah hidup. Saya merasakan kalau kita melayani Tuhan tanpa karunia, roh kurus bekerja. Kita bilang kamu harus percaya Tuhan Yesus, kamu harus bertobat, kamu percaya. Ini ada mujijat, kita cuma ngomong kalau tanpa praktekkan buat mereka lihat. Bagaimana orang mau percaya Tuhan Yesus ada. Justru lewat seperti nubuat, seperti kita timpus, pelepasan, bagaimana puasa Tuhan bekerja, menghancurkan, melepaskan orang yang terikat. Itu sampai orang terkagum-kagum. Makanya kita harus aktif ya untuk aktifkan karunia-karunia roh kudus, amin. Jadi kita semua harus aktifkan untuk membangun rumah Tuhan ya. Karena disini juga Firman itu mengatakan 1 Petrus 4 ayat 10, Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Jadi Tuhan ingatkan, kita adalah pengurus yang baik, pengurus rumah Tuhan. Jadi kita harus sesuai karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang. Berarti tiap-tiap orang Tuhan berikan karunia. Jangan merasa saya tidak bisa, jangan merasakan saya takut, saya gak berani. Saya bilang harus berani nyampaikan. Kalau memang Tuhan mungkin mendorong hati kita kadang tiba-tiba roh kudus bisa mendorong kita untuk tiba-tiba kita merasa ingin pergi apa sih? Membagi-bagikan, itu juga karunia motivasi ya. Membagi-bagikan disini ya, di tujuh skill itu yang di Roma 258. Membagi-bagikan, memberi pimpinan. Tiba-tiba Tuhan memberikan kita membagi. Mungkin bagi-bagi juga gak katanya harus uang. Mungkin kita bagi-bagikan kesaksian hidup kita, itu juga bagus sekali. Saya sampai kemana saya selalu suka membagi-bagikan, bersaksi ya seperti penginjil gitu ya. Awalnya membagi-bagikan kesaksian hidup. Kalau sekali ngomong kesaksian hidup rasanya gak mau berhenti gitu loh. Senang gitu. Orang dengar juga mendapat kasih karunia dan dijama dan bertobat dan langsung mau didoakan. Jadi lewat apa yang kita punya, yang pernah kita ngalamin, jangan kita simpan untuk diri sendiri. Jadilah berkat kemanapun kita pergi. Amen. Itu yang Tuhan mau. Dalam dunia yang jahat ini, yang penuh dengan dosa, penuh dengan tekanan, penuh dengan masalah hidup ini. Tanpa Tuhan, mereka sangat menderita. Sekarang di luar sana orang semua pada begitu memerlukan Tuhan. Saya punya teman, saya kemarin telepon dia sibuk terus. Boleh dikatakan satu minggu telepon berapa kali? Boleh dikatakan hampir tiap kali telepon di mana? Dokter. Di mana? Dokter. Kemarin saya telepon, kamu kemana? Mau ngajak ngobrol, mau ngajak dia ke komisar. Aduh sorry saya di dokter. Kemarin saya telepon lagi ngapain? Saya lagi batuk pilek. Pokoknya tidak pernah berhenti. Salahnya begitu banyak. Kenapa? Tidak kenal Tuhan. Kan mereka menyembah patung gitu loh ya. Teman saya ini. Walaupun duitnya kaya sekali. Mereka menderita sekali. Sakit-sakitan satu hari bisa cari empat lima dokter. Setiap hari makan obat empat lima enam biji. Begitu menderita. Mereka perlu butuh Tuhan. Saya sudah bilang kamu, kamu cuma kurang satu saja. Kamu kurang Tuhan. Coba kamu cinta Tuhan. Kamu terima Tuhan Yesus. Kamu lihat kuasa mujijatnya. Engkau akan melihat bagaimana engkau akan ngalamin damai dan sukacita. Pada waktu rumahnya terbangun. Karena belum terbangun. Karena hancur-hancuran hidupnya. Makanya kadang saya kalau lihat. Kalau besuk ya. Kemarin saya besuk juga. Ada satu ibu. Kita ngomongnya dia cuma nangis. 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 Tiap kali cuma nangis. Tapi saya bilang nangis. Tidak ada jalan keluarnya. Kamu coba berani melangkah. Datang gereja. Datang komsel. Saya ajak dia di Jumat ke komsel. Engkau. Dia sih jawab saya oke ya. Karena tanpa melihat kuasa mujijat. Juga dia enggak susah untuk bertobat. Untuk bertobat dia susah. Rumahnya tidak terbangun-terbangun. Padahal saya doa dia udah. Saya rasa mungkin. Tapi tidak sering-sering lah. Karena ya dia yang terkesing kawang. Kemana juga susah ketemu dia. Kemarin kebetulan tiba-tiba saya diingatkan. Rokudu saya ke rumah dia besuk. Masuk rumah baru ngomong. Dia bilang saya sakit kaki saya gak kuat jalan. Kau dokter sini. Dokter sudah bilang gak bisa dioperasi. Pokoknya masalahnya banyak sekali. Duitnya banyak. Gedung walet aja 7-8 gedung walet. Itu kan orang lumayan kaya kan. Tapi gak ada bahagianya. Kasiannya sekali. Aduh Tuhan. Sampai saya pulang merenungkannya. Saya bilang tidak ada jalan lain. Bukalah hatimu. Terimalah Tuhan Yesus. Datanglah gereja. Saya bilang datang komsel. Supaya kamu pada waktu kamu sudah dipenuhi. Rokudu saya percaya Tuhan Yesus. Kamu akan melihat mucijat kesembuhan. Tadi maka saya bagikan bagian kesaksian hidup saya. Kamu tahu saya dulu lumpuh. Kamu tahu saya sakit berapa kali. Kesela obat hampir mati. Pokoknya berapa kali hampir mati, hampir mati. Kemarin sakit tifut saya 1 tahun 3 bulan. Hari ini saya sehat. Dulu saya gak bisa makan apa-apa. Sekarang saya semua bisa makan. Jadi saya bilang kenapa saya bisa ngalami mucijat ini. Karena Tuhan. Karena saya punya iman kepada Tuhan. Jadi kita membagi-bagi kesaksian. Nangis. Saya cuma nangis. Nangis saja. Di luar orang di sana sangat membutuhkan Tuhan. Keadaan orang urgent sekarang. Duit banyak. Tapi tidak ada bahagia. Tidak ada damai sejahtera. Betapa kasian. Makanya firman Tuhan ya. Selalu mau kita. Apa sih. Membangun rumah Tuhan. Sudah waktunya sudah Tuhan mau datang kembali. Banyak rumah yang hancur. Tuhan. Orangnya kaya. Mereka kaya sekali. Gak kekurangan. Untuk makan. Kita ke rumah dia dimakan ini. Makan macam-macam bakmi ruca. Tapi ya. Gak ada damai. Rumahnya belum terbangun. Makanya lewat saudara dan saya. Itulah. Dengan karunia-karunia. Skill-skill. Alat-alat yang Tuhan berikan kepada kita. Kita harus bergerak. Amen. Jadi kita jangan merasakan. Jangan merasakan. Ah nanti ini pendeta yang bagian pendeta ini bukan saya. Setiap kita Tuhan pakai. Jadi makanya saudaraku. Di dalam komsel-komsel juga. Komsel saya selalu ingat ini ya. Komsel juga. Belum tentu yang datang komsel rumahnya terbangun. Saya masih melihat orang yang komsel juga masih rumahnya reruntuhan. Masih banyak masalah. Makanya saya selalu ingat. Di dalam komsel harus juga ada apa sih. Saling membangun. Di dalam komsel jangan cuma makan-makan. Ngobrol-ngobrol. Jadi itu komsel-komsel kayak. Kayak apa sih. Enggak ada ngalamin mu'jijat kuasa apapun juga. Saya sudah ingatkan. Kalau komsel harus arahkan mereka pertama nyembah dulu. Bangun hubungan dengan Tuhan. Nyembah pujian. Setelah itu. Kalau bisa bagus berdua, berdua, berdua. Yuk kita saling doa sebentar. Apa pesan Tuhan buat kita. Mungkin tiba-tiba Tuhan sampaikan. Oh kamu lagi tertekan. Karena pekerjaanmu. Sampaikan. Mungkin pesan Tuhan nubuat. Langsung sampaikan. Kuatkan dia. Supaya dia datang komsel. Jangan datang dengan beban berat. Pulang juga dengan beban berat. Jadi tidak pernah ada penyelesaian. Itu rumah terbangun enggak. Bukan cuma di luar loh. Maka kita lihat firman Tuhan ya. 1 Korintus 14 ayat 26. Jadi bagaimana sekarang saudara sakurara. Bila mana kamu berkumpul. Hendaklah tiap-tiap orang. Mempersembahkan sesuatu. Yang seorang bermasmur ya. Yang lain pengajaran. Atau pernyataan Allah. Atau karunia untuk menapsikan bahasa roh. Tetapi semuanya itu harus dipergunakan untuk membangun. Ini kan dalam komsel. Ketika kita berkumpul kan. Enggak mungkin ibadah raya kan. Ibadah raya enggak bisa. Enggak mungkin kita untuk sampaikan sesuatu. Kecuali orang memang. Ya Tuhan spesifik ya. Kasih ke nabian. Ketajam. Mendaram roh. Pesan Tuhan. Lewat pernyataan pemimpi. Atau apa. Itu boleh. Tapi kalau untuk. Kita latih dulu di dalam komsel. Makanya saya bilang pada waktu kita berkumpul. Harus ada sesuatu. Pernyataan roh. Apa pesan Tuhan roh. Itu kan roh kudus. Roh kudus mungkin lewat firman. Pesan sesuatu. Kita sampaikan ada yang bermasmur. Ada yang menyembah. Ada yang pengajaran. Jadi kita di antara tim. Kita harus ada satu dua orang yang bisa menyampaikan sesuatu. Untuk memberkati saudara kita. Tidak mungkin orang datang komsel tidak pernah ada masalah. Saya merasa selalu ada masalah. Makanya di dalam komsel kita harus. Saya juga arahkan untuk banyak mendoakan orang. Amen. Karena mungkin dia lagi tertekan. Pekerjaannya terganggu. Mungkin keuangannya terganggu. Keluarganya lagi berantem. Kita harus tahu. Untuk menghibur mereka. Menguatkan mereka. Untuk memberkati mereka. Supaya ada pemulihan buat dia. Supaya komsel itu menjadi komsel yang solusi. Ada solusi buat saudara-saudara kita. Amen. Jangan sampai orang komsel bertahun-tahun. Tidak pernah mengalami apa-apa. Itu ada sesuatu yang tidak beres. Biarlah kita belajar. Sungguh-sungguh karunia yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Mari kita salurkan. Mari kita pakai. Jangan dikubur gitu ya. Jadi kita lihat lagi Roma 15 ayat 1 dan 3. 1, 2, 3. Kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat. Dan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Setiap orang di antara kita harus mencari kesenangan sesama kita. Demi kebaikannya. Untuk membangunnya. Karena Kristus juga tidak mencari kesenangannya sendiri. Tetapi seperti ada tertulis. Kata-kata cercaan mereka yang mencerca engkau telah mengenai aku. Jadi sini Tuhan ingatkan kepada kita. Orang yang kuat harus menanggung yang lemah. Di dalam komsel, di dalam gereja, dalam keluarga. Di mana pun juga pasti ada kuat, ada yang lemah. Jadi kita yang kuat mesti menolong yang lemah. Itu Tuhan mau supaya kita ini saling menolong. Saling menguatkan. Saling memberkati ya. Jadi Tuhan juga ingatkan kita tidak boleh cari kesenangan sendiri. Kadang ada orang begini berpikir, ah capek deh ini urusan PKS bukan urusan saya. Cuekin. Tapi gak bisa, gak baik. Di mata Tuhan kita ini gak benar. Kita harus saling memperhatikan. Makanya kenapa ada kompak-kompak juga bagus ya. Kompak-kompak bagus sekali. Kelompok kecil saling ingatkan. Eh kamu bagaimana keadaanmu saling ingatin. Kok lama gak kedengaran kamu suaramu. Kok kamu kenapa gak datang doa malam. Mungkin kamu lagi sakit ya. Atau yuk saya doakan kamu. Jadi saling kuatkan. Jadi ya. Jadi di antara kita harus jangan mencari kesenangan sesama. Setiap di antara kita harus mencari kesenangan sesama kita. Demi kebaikannya untuk membangunnya. Itu pesan Tuhan loh. Jadi kita jangan cari kesenangan sendiri. Tapi kita harus kesenangan untuk sesama kita. Mungkin dia lagi sedih. Dia lagi masalah. Dia lagi berantam keluarga. Dia mungkin lagi gak ada kerjaan. Kita gak bisa egois. Kita gak bisa cuekin urusan kamu. Nanti biar PKS yang urus. Nanti Pak Adian usaha yang urus. Kita gak usah. Itu gak baik. Karena Tuhan tidak pernah berutang. Di dalam Masmur 41. Gak usah buka kali ya. Barang siapa yang belas kasihan ya. Kepada orang-orang yang lemah. Berbahagialah firman Tuhan katakan. Orang yang selalu memperhatikan orang lemah. Itu kita akan berbahagia. Maksudnya ada satu berkat yang Tuhan berikan kepada kita. Pada waktu kita dipermainkan ibus. Tuhan akan menolong. Pada waktu kita sakit di ranjang. Tuhan akan menolong. Makanya orang yang selalu memperhatikan orang. Pada waktu kita ada masalah. Cepat sekali doa kita dijawab. Saya merasakan itu dasyat sekali. Saya selalu ingatin. Saudara-saudara teman-teman. Jangan merasa saya sakit. Saya sendiri sakit. Masa saya mau doain orang sakit. Jangan ada pikiran salah begitu. Kalau saya punya prinsip. Saya makin sakit. Saya makin mau keluar besu orang. Saya makin mau pergi. Doain orang sakit. Berkali-kali saya sudah ngalamin. Berapa puluh tahun saya melayani Tuhan. Tiap kali saya kondisi lagi gak sehat. Lagi capek. Lagi gemetaran. Mahnya gak enak. Kepala pusing. Tapi saya maksa diri. Saya kadang bilang, Vivi yuk antar mami yuk. Masuk gang ke gang kemana yuk. Padahal saya kondisinya bukan baik loh. Mah lagi seperti. Siapa? Lo suikun yuk apa sih? Mendidih gitu. Mendidih gitu gak enak. Pernah sekali saya suruh Vivi antar saya masuk gang. Ada polisi tidur kan. Dia kan kadang-kadang lebih cepat. Rasanya. Kepalanya benar-benar rasanya puing sekali. Pulang masih gemetaran. Tapi saya gak ngomong. Saya diem. Saya masuk kamar. Saya doa. Saya nyembah. Saya urapi minyak. Saya tidur sebentar. Akhirnya bisa lewat. Tetap saya lawan. Karena saya tahu. Pada waktu saya bayar harga untuk pekerjaan Tuhan. Menolong orang. Yang lagi lemah. Mungkin ada masalah. Tuhan taruh tentang dia. Dia mungkin lagi sakit. Mungkin lagi usahanya lagi drop. Kita perlu mau dukung doa dia. Kondisi sakit saya tetap lakukan. Makanya saya cepat sekali ngalami mucijat. Ngalami kesembuhan. Benar-benar Tuhan sembuhkan saya. Sampai Tuhan bisa kasih mimpi. Susah saya minum obat. Minum obat cacing apa-apa. Sampai sembuh total sampai hari ini. Makanya sangat dahsyat Tuhan kita. Berbahagialah orang yang memperhatikan orang lemah. Amen. Kita akan berbahagia sekali loh. Kalau kita perhatikan orang lemah. Tuhan tidak berhutang. Pada waktu dia bilang tidak akan di. Kalau kita lagi sakit di ranjang. Tuhan akan sembuhkan kita. Ibi semua mempermainkan kita. Tuhan akan menolong. Melupakan kita dari segala gangguan rojahan. Berarti Tuhan itu perhatikan. Tuhan setiap hari melihat gerak-gerak kita. Dari surga dia pantau kita. Ini yang rajin. Ini yang mana lagi keadaan dia. Dia sendiri enggak ada duit loh. Tapi dia masih mau doakan orang. Supaya diberkati. Itu juga diperhitungan Tuhan. Makanya bukan enak-enak. Saya kaya-kaya. Saya nyaman-nyaman. Saya enak-enak. Saya baru mau melayani Tuhan itu. Enggak ada upah apa-apa. Menurut saya ya. Makin kita susah. Makin kita menderita. Makin kita ada masalah. Sakit. Kita tetap membangun rumah Tuhan. Tetap mau melakukan. Tuhan. Karena satu hal yang kita ingat. Saya bukan kerja buat manusia. Makanya manusia mau bagaimana menyakiti kita. Tidak akan terasa. Karena Tuhan. Kalau kita hatinya sudah fokus kerja buat Tuhan. Wah kita pasti merasakan semangatnya luar biasa. Amen. Pasti kita merasakan. Walaupun lemah-lemah nanti setelah doa. Setelah doa. Dia sembuh. Enggak sembuh. Saya enggak tahu. Kita ini sembuh duluan. Berapa kali saya ngalami begitu. Makanya saya ini kesaksiannya suka bagikan kepada saudara-saudara kita. Jangan berhenti untuk semangat untuk melayani Tuhan. Amen. Jangan terus merasakan. Saya sendiri masalah banyak. Masih mau urus orang lain. Jangan pikir begitu. Itu pikiran yang salah. Walaupun kita masalah belum beres. Saya sakit belum sembuh. Saya ada masalah. Saya tetap melayani. Tetap keluar. Akhirnya masalah kita malahan satu persatu dibereskan Tuhan. Amen. Tuhan kita adil. Amen. Saya percaya. Kalau kita sungguh-sungguh ada hati untuk membangun rumah Tuhan sesuai karunia yang telah Tuhan berikan kepada kita. Saya sangat percaya dan yakin Tuhan akan juga akan membereskan kita dengan sangat luar biasa. Masalah kita. Pasti Tuhan tolong dengan tepat pada waktunya. Amen. Saya percaya di dalam akhir tahun ini biarlah kita benar-benar semangat terus. Walaupun nanti untuk tahun masuk depan tahun 2024 lebih semangat lagi. Kemarin saya tiba-tiba saya gak tahu tiba-tiba saya merasa tahun 2024 saya bilang tahun emas, tahun kemenangan tiba-tiba di mulut keluar. Jangan-jangan ini mau dijadikan tema kotbah kali. Tiba-tiba langsung terasa orang bilang tahun ke 2024 lebih kacau lebih apa. Tapi kita punya iman tahun emas, tahun kemenangan dalam nama Yesus. Amen. Jadi kita harus mempunyai iman. Konfes kata-kata iman. Kemenangan dalam keluarga. Kemenangan dalam pekerjaan. Kemenangan dalam pelayanan, dalam komsel. Jadi kita terus konfes. Jadi kita jangan lemah. Jangan terlalu fokus kepada keadaan yang tidak baik. Tapi dengan iman kita bisa ubahkan yang tidak baik menjadi baik. Amen. Jadi kita harus sehari demi sehari. Walaupun kemudian pernyataan kalau menurut, dengar pernyataan Yuni itu kan mengerikan sekali kan. Nanti akan digoncangkan gereja kita banyak yang takut duduk di belakang. Cuma tinggal lihat sumi, sumi dengan siapa? Dengan sumnaya yang di depan. Yang lain pada kabur duduk belakang. Ngeri kan? Berarti tantangan itu besar. Tapi kita gak usah takut. Saya harus pikir, saya terus, saya sendiri pikir. Wah, saya harus keluar-keluar ini loh. Kalau saya tidak keluar-keluar gimana dengan saudara kita? Kita pemimpin gak keluar dimana dengan saudara kita, anak-anak kita. Jadi saya harus kuat-kuat. Kadang saya bisa sampai pikir begitu. Tuhan, beri saya kekuatan. Saya tidak tahu ke depan bagaimana. Saya tidak tahu antikris waktu keluar saya masih ada di bumi ini enggak. Tapi yang saya sedih cuma saya pikir, jangan sampai ini gereja ini tidak diangkat Tuhan. Saya tidak inginkan gereja ini tidak diangkat. Saya merindukan engkau. Saya mau jemaat pengerja di Ableb Camlang KBC tetap kuat sampai titik terakhir. Amen. Jadi kita komitmen ya. Jangan takut ya. Mungkin di depan sudah datang apa? Goncangan data katanya gereja berjatuhan. Mungkin suatu hari gereja mau dibakar, mau di apa. Kan kita tidak tahu. Keadaan sekarang ini kita tidak tahu. Terjadi mungkin. Tapi kalau kita percaya, kalau selagi Tuhan masih izinkan kita hidup di dunia, Tuhan pasti nolong kita. Kalau memang Tuhan sudah waktunya kita mau pulang, kita mau takut-takut, mau kabur-kabur di mana, tetap juga pulang. Kalau sudah rumah di sana sudah selesai, mau bagaimana. Jadi pernah gak kita pikirkan, pernah gak kita pikirkan suatu hari menghadapi maut ini bagaimana. Saya sempat pikir, Tuhan beri saya kekuatan. Saya cuma minta Tuhan beri saya kekuatan supaya saya tidak takut hadapi tantangan maut mungkin ya. Ania ya suatu hari saya tidak tahu bagaimana. Hidup ini saya tidak tahu, tapi saya tahu saya ini milikmu. Gereja ini milikmu, jemaat ini hamba-hama Tuhan semua milikmu Tuhan. Saya cuma tiap hari doakan, berikan mereka kekuatan. Berikan mereka kemampuan, lewatin. Ya ania ya, mungkin sebelum antikris keluar kita tahu kan keadaan zaman apa yang telah dicatat di dalam firman Tuhan. Kita sudah persiapan dari sekarang. Makanya kita tidak boleh cengeng, amin. Tidak boleh cengeng. Rohani kita harus kuat. Makanya saya bilang, anak-anak, ajalah anak-anakmu ya. Jangan terus hidup dalam sona nyaman ya. Kalau sona nyaman, suatu hari masa ania datang antikris keluar, pasti hilang ini semua. Mereka akan kompromi dengan dosa. Mereka akan biarkan mereka dicap-cap 666, biarkan dia ikut antikris daripada dia mati kelaparan. Tapi saya hati saya berkata, kalaupun suatu hari waktu kita ketemu tentang hal itu, kita harus siap-siap. Lebih baik kita siap-siap biarkan enggak beli makan, kita mati bersama-sama. Tapi kita, maksudnya jangan sampai dicap. Waktu itu kan dikatakan mengerikan kan, tidak bisa jual beli kan. Semua harus dicap menjadi milik antikris kan, baru boleh jual beli kan. Tapi kalau siapapun dicap oleh 666 itu, semua kena kutuk. Tuhan tidak mau mengaku dia. Dia semua menjadi binasa, mengerikan. Ini mesti kita ajar kepada anak cucu kita. Biarlah firman ini yang singkat ini memberkati kita, mengingatkan kepada kita, selagi masih ada kesempatan untuk membangun rumah Tuhan, biarlah kita kerjakan buat Tuhan dengan segenap hati kita. Bukan kerja buat manusia, kerja buat Tuhan. Selagi kita masih ada nyawa di dunia ini, kerjakan sebaiknya buat pekerjaan Tuhan. Sebanyak bahaganya rumah yang terbangun. Kita tidak usah takut dengan masalah. Kita jangan terlalu fokus dengan masalah kita. Fokuslah untuk Tuhan. Saya percaya Tuhan akan kerjakan masalah kita juga. Tuhan akan bereskan masalah kita. Tuhan pasti, Bapak yang baik pasti memberikan yang terbaik buat kita. Amin. Biarlah firman ini memberkati kita. Mari kita bersatu hati untuk berdoa sebentar. Kami mengucap syukur Bapak, firman yang singkat ini mengingatkan kepada setiap anak amu, biarlah kami jangan lupa untuk membangun rumah Tuhan sesuai karunia-karunia, skill-skill, alat-alat dan telak keberikan kepada kami. Segala lagi masih ada kesempatan. Kami tidak abaikan itu Tuhan. Berilah kekuatan kepada anak-anakmu, kemampuan anak-anakmu Tuhan. Selagi masih terang, sebelum gelap itu datang. Kami mau kerja segiat-giatnya buat pekerjaanmu. Membangun sebanyak-banyak rumah Tuhan. Terima kasih Bapak, biar Rokudus engkau terangin di hati kami. Ingatkan di hati kami, mungkin hambamu terbatas menyampaikannya. Bahasanya, tapi kami percaya Rokudus tidak terbatas. Simpan di hati kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ke dalam tanganmu. Di dalam nama Yesus, hamba mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amen.